Kita serahkan ke pecahman, pecahman serahkan kepada Bapak. Sosialisasi penerapan KTP digital dan pentingnya administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Ngajuk sosialisasikan penerapan identitas kependudukan digital atau KTP digital dan pentingnya administrasi kependudukan bagi WNI. Bertempat di kantor desa Johor Kejamatan Pace pada Jumat pagi 18 November 2022 bersama Forkopim Cam setempat. Identitas kependudukan digital sebagai pengganti KTP elektronik dalam bentuk fisik serta mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan dalam bentuk digital. Untuk mendapatkan aplikasi tersebut, pengguna wajib memiliki smartphone dan sudah memiliki atau sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan sudah mendownload aplikasi identitas kependudukan digital di Playstore. Setelah mendownload, pengguna harus mengisi alamat email, nomor handphone dan dilanjutkan men-scan barcode yang ada di distub Capil Ngajuk. Dalam aplikasi tersebut sudah lengkap data keluarga, dokumen kependudukan seperti KTP digital, KK dan dokumen lainnya. Kemudian yang KTP, KK, biodata, kependudukan, NPPWP dan data-data lain bisa mau dimasukkan di dalam HP-nya masing-masing. Di mana di situ nanti mendownload yang namanya Playstore, terus nanti diisi dengan nama, dengan nick, dengan email yang nanti akan selfie, terus dilingkan dengan siap pusat. Akhirnya akan muncul yang namanya KTP digital sehingga kemana-mana cukup membawa HP saja karena data-data gunung-data ada di HP kita. Sementara, Camat Tace Ida Sobyatin dan Kepala Desa Johor Jumali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Ngajuk atas sosialisasi yang diberikan ke warganya. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pemerintah Kabupaten Ngajuk, Tukang Maren, beserta Dinas Kependudukan dan Catatan Sikris yang telah mengalokasikan, memberikan kesempatan kepada warga kami yaitu warga di Desa Johor untuk mendapatkan alokasi program terkait kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Sehingga sosialisasi kegiatan pada hari ini memberikan manfaat kepada warga Desa Johor untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan di bidang kependudukan serta pencatatan sipil lebih dekat dan lebih mudah lagi. Terutama sekali pelayanan-pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang terbaru, yaitu yang berbasis digital. Ini kita terutama terima kasih sama pemerintahan Kabupaten Ngajuk, terutama dari Kamar Hen, bahwa sekarang ini ada program digitalisasi untuk KTP. Jadi sangat membantu kepada warga masyarakat saya hari ini bisa disosialisasikan, khususnya untuk IKTP itu sekarang warga Desa Johor Insya Allah sudah tidak ada lagi yang tidak mempunyai KTP. Kegiatan ditutup dengan pemberian santunan ke sejumlah anak yatim piatu di desa setempat. Dari Ngajuk, John Ageseiber melaporkan. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax